Warga penghuni warung remang-remang di sepanjang jalur pantura Kabupaten Pemalang, Jawa Tenggah protes saat tempat usahanya dibongkar paksa oleh petugas. Proses pembongkaran bangunan semi-permanen tersebut tetap dilakukan oleh petugas gabungan dikarenakan lahan tersebut merupakan milik PT. PN9 yang disalahgunakan. Pembongkaran 60 warung remang-remang di tepi jalur pantura Ampel, Gading, Pemalang dilakukan karena keberadaan warung tersebut meresahkan masyarakat dan bangunan menempati lahan secara ilegal milik PT. Perkebunan Nusantara atau PT. PN9. Pembongkaran sempat mendapat perlawanan dan dihalangi oleh puluhan warga namun dapat dibubarkan oleh aparat. Pembongkaran ini dilakukan setelah mediasi dan musyawarah menemukan kegagalan kesepakatan sehingga bangunan terpaksa diratakan. Puluhan pekerja menjebol dinding dan atap puluhan warung tersebut. Keberadaan sejumlah warung diduga sebagai tempat untuk bertransaksi prostitusi yang bergedok sebagai warung kopi. Ini adalah warung yang menempati di canang PT. PN9. Ini adalah indikasi memang ada informasi-informasi. Sehingga beberapa yang warung yang berbelah kemana itu itu digunakan sebagai tempat untuk bertransaksi. Jadi itu memang kami lakukan operasi-operasi memang ada juga yang menemukan. Para pemilik warung yang sudah puluhan tahun menghuni akhirnya hanya bisa pasrah melihat pembongkaran yang dilakukan oleh aparat petugas. Mereka sebagian akan membuka di tempat baru namun ada juga yang akan pulang kampung. Selama puluhan tahun mereka menempati dan membayar setoran keoknum perusahaan plat merah tersebut sebagai ganti sewa lahan yang digunakan. Tadinya aku nyewa di pabrik sebulan dimentai 20-20 per bulan. 20 ribu per bulan. Terus? Ya udah itu terus ini ada banyak pesona terus tau gimana. Kalau ibu hanya warung biasa? Ya tadinya ya iya warung biasa. Buat jualan. Mau dibongkar ini diberitahu atau enggak? Ya beritahu, kok pulang. Disuruh pindah atau gimana? Disuruh sewa gimana? Enggak tahu, katanya sih ini mau dibahikin lagi. Pembongkaran warung juga sebagai pengamanan aset milik PTPN 9 yang sudah ditempati selama lebih dari 20 tahun tersebut. Pembongkaran tersebut awalnya direncanakan pada tahun 2019 silam. Namun, karena pandemi COVID-19 baru bisa dilakukan pada tahun 2023. Hari ini kita melaksanakan pengamanan kegiatan penertiban bangunan yang ada di lahan PTP. Kemudian ini sementara dikelola oleh BG Seragi. Jadi aparat kepolisian dibantu dengan TNI. Kemudian dari BKU Golda. Kita hanya fokus pengamanan. Jadi yang melaksanakan pembongkaran nanti mereka dari BG Seragi. Dan dari kemarin pemilik warung juga sudah membongkar mandiri.